Intro Anda kembali bersama kami dalam Market Opening. Pemirsa, meski masih menghadapi pandemi COVID-19, sektor komoditas berbasis kelapa sawit atau CPO menjadi salah satu sektor yang dijagokan di tahun kerbau logam 2021. Bahkan kinerja industri sawit di tahun 2021 diprediksi semakin membaik seiring dengan pemulihan ekonomi sejumlah negara tujuan ekspor sawit Indonesia. Praktisi pasar model yang juga menjabat sebagai Direktur PT Anugrah Mega Investama Hans Kwi dikutip dari sindonyus.com mengatakan ada 4 sektor saham yang masih menjadi unggulan di tahun kerbau logam, diantaranya perbankan, properti, konstruksi, dan crude palm oil atau CPO atau minyak sawit mentah. Dan khusus untuk sektor CPO masih cukup menjanjikan sebab apabila ekonomi global pulih, maka sektor CPO akan kembali menguati dukung dengan ekspor yang tinggi ke berbagai negara. Hal ini senada dengan Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhana saat acara webinar Nasional Strategi Penguatan Kebijakan Pengelolaan Sawit secara berkelanjutan yang mengungkapkan pandemi COVID-19 yang mengganggu aktivitas ekonomi dunia termasuk Indonesia ternyata tidak terlalu berdampak besar terhadap industri perkebunan sawit maupun CPO di tanah air. Deputi Pengkajian Strategi Kelembaga Ketahanan Nasional Reni Mariani mengatakan di tahun 2020, penurunan volume terjadi ke beberapa negara tujuan ekspor seperti Uni Eropa, China, Bangladesh, dan Afrika. Total penurunan sebesar 6,05 persen dibandingkan dengan 2019. Namun secara nilai ekspor mengalami kenaikan seiring meningkatnya harga CPO dan permintaan ekspor dari negara lain seperti Pakistan dan India yang tumbuh 12 persen dan 2 persen. Ada pun total nilai ekspor minyak sawit di tahun 2020 tercatat 22 miliar dolar Amerika atau naik 2 miliar dolar Amerika dibandingkan 2019. Untuk itu Reni meyakini potensi di 2021 akan lebih baik di mana sudah mulai dijalankannya vaksinasi dan pulihnya ekonomi negara-negara tujuan ekspor utama minyak sawit Indonesia. Bahkan ekspor minyak sawit diproyeksikan bisa mencapai 10,3 persen dibandingkan 2020. Ini dipertirakan akan terjadi kenaikan sebesar 10,3 persen dibandingkan tahun 2020. Ini data yang diambil dari reduansi potensi minyak sawit masih besar ke depan tidak hanya untuk makanan, juga untuk menggunakan energi baru terbarukan apalagi program bandetori B30 yang masih berjalan di 2021 yang akan juga menyerap CPO sebesar 9,2 juta kiloliter. Dari Jakarta, Muhammad Tolga, IDX Channel.